Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Pandu Adfal Berjumpa lagi di Hisbul Waton Hari ini kita akan belajar tentang adhan dan ikomah Nah tentunya teman-teman sudah tahu ya bagaimana sih suara adhan Karena kita sudah mendengarnya sehari sebanyak 5 kali Yaitu di waktu Duhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh Nah untuk tahu lebih lanjut lagi simak penjelasan berikut ya teman-teman Adhan adalah panggilan Pemberitahuan atau seruan Secara istilah adhan adalah pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba Orang yang mengumandangkan adhan disebut muadzin Kemudian orang yang mendengarkan adhan disebut mustami Nah sekarang teman-teman sudah tahu ya perbedaannya apa antara muadzin dan mustami Seorang muadzin itu harus laki-laki dan tidak boleh salah dalam melafalkan adhan Karena dapat menyalah artikan lafaz adhan tersebut Apakah teman-teman tahu siapa sih orang yang pertama kali mengumandangkan adhan? Dan Yap Bilal bin Rabbah Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW Sekarang mari kita simak bersama ya lafaz adhan berikut Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Ashaidu an la ilaha illallah 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 Hayya ala salaam Hayya ala al-falak Hayya ala al-falak Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illallah Sekarang, mari kita membaca doa setelah mendengar adhan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Rabb هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal-fadilah Wasyarafawaddarujatal aliyat al-rafi'ah Waba'athul maqomal mahmudanilladhi wa'attah Innaka la tukliful mi'ad Nah teman-teman, itu tadi bunyi lafaz azan Baik, sekarang kita akan belajar tentang ikomah Ikomah itu artinya mendirikan Ikomah menurut istilah adalah Ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah Teman-teman Melafalkan ikomah itu disurnahkan agak cepat Ikomah dikumandangkan dengan suara lebih rendah Dari suara azan Bacaan ikomah dibaca sebanyak satu kali Bacaan ikomah sama dengan bacaan azan Akan tetapi, yang membedakan adalah Pada bacaan ikomah terdapat kalimat Qodqo matis sholah Mari kita simak bersama bacaan ikomah Allahu akbar, Allahu akbar Ashadu Allah ilaha illallah Ashadu anna muhammadan rasulullah Hayya ala sholah, hayya ala al-falah Qodqo matis sholah, qodqo matis sholah Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illallah Masya Allah, Alhamdulillah Teman-teman, kita sudah belajar dan mengetahui Pembahasan mengenai azan dan ikomah Jadi, jangan lupa ya Jika sudah mendengar suara azan berkumandang Bersegeralah mengambil air wudhu Dan melaksanakan sholat Oke teman-teman, terima kasih Sehat selalu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika sudah mendengar suara azan berkumandang Jika sudah mendengar suara azan berkumandang